Pemerintah telah resmi mengumumkan potongan harga atau insentif motor listrik sebesar 7 juta rupiah. Besaran tersebut diperuntukkan untuk 200 ribu motor listrik baru dan 50 ribu motor konversi. Merek sepeda motor listrik yang mendapatkan insentif diantaranya gesit, selis, dan volta. Ketiga merek sepeda motor listrik itu kami jumpai dalam event Indonesia International Motor Show 2023. Kimtronic sudah merangkum spesifikasi dan harga dari setiap motor listrik tersebut. Jadi, untuk Sobat Kim yang penasaran atau mungkin sedang mempertimbangkan untuk membeli motor listrik, tonton video ini sampai habis ya. Yang pertama ada gesit yang merupakan hasil kerjasama dari Kemenristek dengan Institut Teknologi 10 November. Pada event ini gesit menghadirkan dua motor listrik andalannya, yaitu gesit G1 dan gesit Raya G. Dengan spesifikasi yang dapat bersaing dengan brand-brand luar negeri. Semua motor gesit menggunakan sistem baterai charging sendiri, bukan baterai swab atau baterai tanam. Sehingga kita dapat mempergunakan menjaga dan merawat baterai motor kita dengan sebaik mungkin. Gesit G1 dipasarkan dengan harga Rp 28.970.000. Dan gesit Raya senilai Rp 27.999.000. Nantinya harga tersebut tinggal dipotong subsidi dari pemerintah sebesar Rp 7.000.000. Setelah itu ada selis yang disebut oleh Menteri Perindustrian sebagai motor listrik yang sudah memenuhi TKDN di atas 40%. Motor listrik selis juga merupakan buatan anak bangsa hasil kreasi PT Juara Baik. 80% produksinya dilakukan di Indonesia termasuk desain, pengelasan, pengecetan, dan perakitan. Sedangkan 20% sisanya merupakan komponen yang diimpor dari Cina. Seperti baterai, dinamo, indikator, dan lampu depan. Soal harga jual tanpa bantuan pemerintah saat ini selis agak dibanderol Rp 14.9 juta. Selis IMAX Litium dengan 2 baterai dibanderol Rp 23.9 juta. Dan selis IMAX Litium 1 baterai dibanderol Rp 16.9 juta. Semua harga tersebut belum termasuk subsidi dan off-the-road. Selain motor listrik, selis juga membawa beragam sepeda listrik berjenis aki yang menggunakan LED asid, sehingga tenaga akan mengaliri dinamo yang menggerakkan roda belakang. Kemudian membuat sepeda bisa bergerak tanpa harus dikayuh. Untuk sepeda listrik lipat, selis membanderol harga mulai dari Rp 3,6 juta. Merk lain yang mendapat subsidi ialah motor listrik besutan PT Volta Indonesia Semesta. Volta menyatakan telah menggunakan 47,6% komponen dalam negeri. Motor listrik Volta yang telah mendapat sertifikat TKDN adalah model Volta 401. Harga Volta 401 sebelumnya Rp 16,95 juta menjadi Rp 9,95 juta. Bagaimana Sobat Kims mau pilih merek yang mana? Pasti bingung ya? Selain memberikan insentif untuk motor listrik baru, pemerintah juga akan memberikan insentif atau potongan harga untuk motor konversi atau modifikasi dari motor BBM ke motor listrik. Nah, pada event kali ini kami menjumpai boot PT PLN yang menghadirkan layanan konversi motor dari BBM menjadi elektrik, sehingga memudahkan kita sebagai pengendara yang ingin memiliki motor listrik tanpa harus membeli motor yang baru. Beberapa jenis motor konversi yang ditampilkan diantaranya Cooper Electric, Binter Electric, Vespa Electric, KLX Electric, dan Regalator. Motor listrik hasil konversi ini merupakan karya anak bangsa yang diproduksi oleh PLN Puswarlist dan PLN Puslit Bank. PLN juga bekerja sama dengan beberapa bengkel kepercayaannya di seluruh Indonesia untuk bisa lebih memudahkan pecinta otomotif di tanah air. Nah, di video kali ini kami juga akan serba beberapa motor listrik yang mungkin bisa jadi pilihan Sobat Kims walaupun tidak mendapat insentif dari pemerintah. Dia wali dari motor listrik Davigo yang merupakan merek alih ulang dari jenama asal Cina yaitu Lu Yuan. Lu Yuan di Klux Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!